Bencana alam yang berupa kekeringan di Kabupaten Muarujambi kian meluas. Dampak buruk dari kemarau panjang yang melanda, bahkan desa yang mengalami krisis ebersih kini bertambah menjadi 30 desa. Pada awal Oktober lalu, jumlah desa yang kekeringan hanya 24 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muarujambi. Disampaikan oleh alias Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muarujambi yang terus melakukan penyaluran air kepada desa yang mengalami kekeringan. Setiap hari ada dua unit mobil tanki yang menyalurkan air kepada warga yang terlembas bencana kekeringan. Penyaluran air bersih ini dilakukan secara bergantian. Kita bisa berusaha kembali pada 6 desa, sehingga total akimasi seluruhan sampai dengan hari ini. Itu sudah menyuruhkan sebanyak 30 desa, tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Muarujambi. Dan koordinasi terhadap, tidak ada yang paling kekeringan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan distribusi oleh PMD Kabupaten ini sedikit banyak bisa membantu, bukan membantu secara berseluruhan. Tapi, adanya itu hadir pemerintah Kabupaten Muarujambi yang hadir tengah-tengah bertanggal untuk berkobat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Lanjutnya, alias mengatakan meski sudah terjadi hujan, namun sumur warga kini belum terisi air. Pengingat hujan yang menggoyeri wilayah Muarujambi masih dalam intensitas sedang.